Aku Keiko Georgia, atlet karate Indonesia. Bagiku masa muda adalah masa untuk meraih mimpi dan prestasi. Generasi seru anak muda meraih mimpi. Aku mulai karate itu dari umur 5 tahun. Meledak-meledaknya itu pas aku umur 14 tahun. Jadi selama 9 tahun itu aku benar-benar setiap kejuaran kecil pun kalah. Gak menang gitu kan. Gak dapat juara sama sekali, meningkat juara 3, juara 2, turun lagi juara 3, juara 1 lagi. Sampai waktu itu aku meningkatnya itu banget pas di Mendagri. Ada Mendagri Bali sama di Popnas Jakarta. Itu aku baru dapat juara 1 dan aku disitu udah mulai yakin sama diri sendiri kalau gue bisa nih. Gue bisa kalau gue terus berusaha kayak gitu. Tidak ada yang instan dalam meraih setiap mimpi. Aku bisa berada di sini itu karena hasil proses, perjuangan, dan kerja kerasku. Genu itu pasti ya, soalnya karate kan latihannya itu-itu aja, itu-itu aja yang diulang. Mereka kan aku juga teenager kan, aku masih muda. Pengen sih main-main sama temen, hangout kesana, kesini, segala macem, kumpul-kumpul. Tapi aku gak bisa, aku gak bisa ngumpul sama mereka karena aku harus latihan. Tapi di satu sisi juga, aku sadar gitu, ini gue pilih karate berarti gue ada tanggung jawabnya, gue harus latihan. Terus orang tuaku juga selalu ngasih aku motivasi kalau gak usah deh masa-masa muda gini mau terlalu banyak-banyak main. Karena gak ada untungnya nanti pas udah di masa yang akan datangnya. Mendingan sekarang kejar dulu prestasi. Prestasi yang pertama kali banget yang aku benar-benar amazed itu AKF di Malaysia. Itu tim Indonesia ngirim full tim. Tapi yang cuma dekat emas cuma aku. Yang kedua, aku juara dunia WKX tahun 2015 kemarin itu benar-benar gak kepikir, gak kebayang kalau menurut orang-orang di sekitar aku kan. Lihat dari prosesnya aku latihan sama aja kayak yang lain. Cuman itu kehendak Tuhan. Saya bisa memperaih medali. I can get the gold medal. Karena saya yakin bahwa Tuhan selalu berserta saya. God is always with us. Saya bisa menang ini karena mujizatnya. Aku pernah terjatuh lalu menangisi setiap kekalahan. Ada AKF 2016 akhir. Sebelumnya kan aku udah predikat juara satu dunia. Terus pas di AKF aku kalah, aku juara tiga. Itu benar-benar yang bikin ngedown banget. Nyalahin diri sendiri, nyalahin. Kenapa sih harus kayak gini, emang gue kurang apa? Kalau aku lagi ngedown, benar-benar ngedown. Aku pengen, aku pengen ngebahagian orang tua. Pengen buat orang tua aku bangga. Orang tua aku pasti bakal bangga. Tapi cuman itu yang aku pengen. Namun aku memilih untuk bangkit. Karena inilah satu-satunya pilihan. Yang aku petik dari itu sih, oh berarti gue kurang latihannya. Gue kurang sungguh-sungguh latihannya gitu aja. Itu sebagai motivasi aku ke depannya lagi. Motivasi aku untuk sekarang ini. Untuk latihan lebih bagus lagi. Biar dapat medali lagi di event-event yang akan datang. Aku percaya saat kita melakukan yang terbaik, terus tekun, maka tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Mimpi bisa diwujudkan. Kita harus berusaha dan berdoa. Kalau misalnya kita mempunyai mimpi, tapi kita cuman berdoa doang, kita nggak ada usaha, mimpi nggak bakal kewujud. Tapi kalau misalnya kita punya mimpi, kita mau berusaha dan kita berdoa, pasti kita bakal dapetin mimpi. Jika aku bisa meraih setiap mimpi dengan berbagai prestasi, maka aku percaya kamu juga pasti bisa meraihnya. Buat temen seru, jangan pernah siasain masa muda lo dengan hal yang negatif. Raih mimpi lo, dan gue yakin lo bisa sama seperti gue.